Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah ada dua orang sahabat bernama Bujang dan juga Hangzah sedang berjalan memasuki sebuah perkampungan namun mereka terheran-heran karena mendapati segerombolan warga yang sedang membawa senjata tajam segerombolan warga ini menuju ke suatu tempat segera saja Bujang dan juga Hangzah mengikuti mereka karena penasaran arah mana yang akan mereka tuju ketika sampai Bujang dan juga Hangzah mendapati dua kubu yang sedang berseteru kubu pertama dipimpin oleh kepala kampung yang mewakili warga kampung untuk mempertahankan surau dan juga tanah wakaf sedangkan kubu oposisi dipimpin oleh lelaki setengah bayah yang memperjuangkan perebutan tanah dan surau tersebut lelaki setengah bayah tadi merasa bahwa surau dan juga tanahnya meskipun sudah diwakafkan oleh ayahnya yang sudah wafat masih milik keluarganya sendiri akhirnya kedua kubu tadi semakin sudah bersiap untuk saling menyeram tiba-tiba mereka dikagetkan oleh teriakan Bujang dan Hangzah si lelaki setengah bayah tadi menghampiri Bujang dan Hangzah dan menanyakan duduk permasalahannya Hangzah mengatakan bahwa ia hanya ingin menjaga Bujang agar tidak menjilat ludahnya sendiri yang telah ia buang namun Bujang membelah diri ia mengatakan bahwa mulut ialah mulutnya sendiri dan ludah juga ludahnya sendiri namun si lelaki setengah bayah tadi mengatakan bahwa hanya orang tidak waras yang ingin menjilat ludahnya sendiri tanpa sadar lelaki setengah bayah tadi terjebak oleh omongannya sendiri bagaimana tidak justru yang ia lakukan lebih parah lagi karena ia ingin menjilat ludah yang sudah dibuang oleh orang lain yaitu ayahnya sendiri dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain tidaklah bijaksana jika kita memintanya kembali semoga kisah ini bisa menginspirasi ya dan menjadikan kita lebih bijaksana lagi dalam menyikapi sesuatu yang sudah kita berikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati